Saya tidak perlu berpanjang lebar, saya akan menyampaikan apa yang menjadi sikap Majelis Nasional Kahmi terkait dengan perkembangan politik kontemporer. Beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan, ada pengakbar waktu itu di turi sana, dan jenis-jenis yang lain, sikap Majelis Nasional Kahmi merespon politik pasca pemilihan. Ada 6 poin, semoga saya masih ingat. Yang pertama adalah kita meminta kepada warga Kahmi semua untuk tetap mempererat persaudaraan, mempererat silaturohim di antara kita, karena kita memiliki tidak satu warna. Di presidium saja juga warnanya berbeda-beda, apalagi jamaahnya, itu juga berbeda-beda. Nah, kontestasi mungkin WA yang terlalu keras, bahkan sampai sekarang masih keras saya, saya sendiri kadang juga gatal ingin merespon gitu. Itu hendaknya tetap mengedepankan persaudaraan, mengedepankan ukuah di antara kita sama warga Kahmi. Lalu yang kedua, Kahmi menghargai ketulusan partisipasi pemilih di dalam Pemilu 2019. Partisipasinya sangat tinggi, menurut hasil WICON, itu sekitar 80%. Nah, ini dalam sejarah penelenggaran pemilu di Indonesia, sejarah era reformasi, itu tertinggi, bukan tertinggi. Kalau trennya itu turun, pemilu 99 itu 90%, pemilu 2004 itu 80%, pemilu 2009 itu 70%, pemilu 2014 naik 5%, menjadi 75% untuk biliknya, tapi biliknya sama, 70%. Nah, ini naik menjadi 80%. Nah, ini menarik sekali, kenapa partisipasinya sangat tinggi gitu. Nah, kita menghargai partisipasi rakyat, ketulusan rakyat di dalam menggunakan hak pilihnya, sekaligus kita meminta supaya suara itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, Majelis Nasional kami juga meminta kepada penelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga aparat keamanan untuk dalam posisi DNA-nya sebagai institusi yang netral. DNA-nya itu netral, KPU DNA-nya netral, Bawaslu DNA-nya netral, DKPP netral, polisi, keamanan semua DNA-nya mestinya adalah netral. Maka DNA itu harus dipelihara, netralitasnya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dipercaya oleh publik. Yang keempat, sikap Majelis Nasional kami adalah, jadi mulai lupa ini sudah keempat. Yang keempat adalah, supaya menggunakan semua pihak, menggunakan mekanisme hukum yang disediakan oleh konstitusi di dalam melakukan segenap hal yang dirasa perlu terkait dengan proses politik ini. Jadi, gunakan mekanisme-mekanisme yang ada. Kalau merasa penelenggara pemilu itu tidak netral, ada sarananya. Sarananya apa? Dewan Kehormatan Penelenggara Pemilu. Kalau dirasa ada perubahan hasil atau proses yang tidak benar, ada sarananya, yaitu pengamas pemilu. Kalau ada misalnya hasil pemilu yang nanti misalnya setelah ditetapkan dengan KPU tidak puas, gunakan ke Mahkamah Konstitusi. Gunakan instrumen-instrumen yang disediakan oleh konstitusi untuk merespon atas semua proses penelenggaraan pemilu. Yang kelima adalah, Majelis Nasional kami meminta kita semua supaya sabar, ini sabar yang diminta ini. Dan sabar menanti hasil pemilu itu dengan merujuk pada keputusan KPU. Kalau percaya pada kwikon saat ini, monggo. Tidak ada yang dilarang. Tidak ada yang melarang. Kalau percaya pada survei atau kwikon internal, juga boleh, tidak dilarang. Tapi finalnya adalah, kita menyerahkan proses itu kepada Komisi Pemilihan Umum. Untuk kita semua menyerahkan sabar, menanti. Sabar, menanti hasil yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Kepada peserta pemilu, tim sukses, pendukung, simpatisan pasangan calon ini untuk tetap memperkuat persaudaraan antar kita sebagai sebuah bangsa. Tidak boleh merendahkan antar agama, tidak boleh merendahkan antar etnis, tidak boleh merendahkan antar golongan. Kita adalah satu bangsa yang kalau salah satu kita luka, sebagai sebuah badan, mestinya kita juga merasakan sakit. Oleh karena itu, kita meminta tadi, supaya persaudaraan sebagai sebuah bangsa itu tetap diperkuatkan. Itu enam poin sikap Majelis Nasional kami terhadap situasi politik pasca pemilihan. Setelah pemilihan, ada kejadian bom di Sri Lanka. Respon Majelis Nasional kami juga merespon bahwa itu bukan bagian dari perjuangan Islam yang pada berdasarkan di sana. Jadi kita meminta supaya umat tidak terpanjang, tidak terproponasi. Nah itu poin-poin pentingnya. Nah untuk lebih panjang lebarannya nanti Pak Gubernur atau Pak Akbar, juga nanti pembicara Mas Sabri. Nama Mas Sabri ini? Wah ini BPIP ini. Nah nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya sama Pak Gubernur ini ada tujuh tahun yang lalu punya pengalaman unik yang sekarang saya baru pertama kali ketemu Pak Gubernur di sini. Tujuh tahun yang lalu, Bidu ini yang memilih saya menjadi komisioner KPW RI di 2024. Itu Pak Gubernur waktu itu masih menjadi tim seleksinya. Ada Mbak Mimi, ada Pak Sumardi Asra, ada Pak Marvin Hidayat, itu semuanya kami semua gitu. Tentu di parlemen saya minta bantuan Pak Akbar. Tentu di teman-teman yang lain juga ya, doanya saya ketemu teman-teman minta doa. Nah hari ini saya juga mengucapkan terima kasih. Nah kalau, ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan terkait dengan penelenggaraan pemilu, sebenarnya HHMI itu ada di mana-mana. Di KPU Pusat ada, di bawah selu pusat ada, di provinsi ada, di kabupaten, kota ada. Sampai KPPS ada. Dari pada termakan HOP, kita ini kan sering termakan HOP ini. Lebih baik tanya langsung. Tanya langsung kepada sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang ada di KPU maupun bawah selu. Karena ada, kita punya akses. Daripada kena HOP. Masa kaum intelektual, Pajitik kena HOP. Apalagi menjadi penyembah HOP juga. Kalau kena HOP, mungkin itu masih majar, standar. Tapi kalau itu menjadi penyembah HOP, itu yang lebih baik. Itu kerjaannya HMI. Itu saja dari persumat semisimusnya kami. Maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Gubernur atas kawalitasnya. Bilahi topik beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.